Mobil hitam yang menjadi sasaran tembak oleh LJ, warga kecamatan Jebres, kota Solo, hingga kini masih terparkir di Mapolres, kota Solo. Terlihat sejumlah lubang peluru di bagian kaca dan bodi yang tembus hingga ke bagian kursi. Sementara pelaku yang berhasil diamankan di ruang tunggu VIP salah satu PO bus di Palur, Karang, Anyar, beberapa jam pasca penembakan saat ini masih menjalani peperiksaan di Mapolres, kota Solo. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita satu pucuk pistol jenis Walter Kaliber 22, berikut tiga magazine, dan 62 butir peluru yang belum digunakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KHUAP, termasuk Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Penembakan terjadi saat mobil sedang ditumpangi bos pabrik tekstil asal Karang, Anyar, berinisial I, beserta istri pelaku. Mobil yang ada di belakang sekitar ini, mobil atas warna hitam, sebanyak 8 kali tembakan. Didapatkan spot tersangka berada di salah satu PO bus yang berada di Palur, Karang, Anyar, dan kemudian tim bergerak ke sana dan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka. Peristiwa berawal saat korban bersama sopirnya keluar dari rumah untuk mencari makan siang. Namun di tengah perjalanan, mobil korban dicegat LJ dan istrinya. Kepada korban, LJ dan istrinya beralasan hendak menumpang ke Sarang Walet di jalan Mongin Sidi. Tiba di lokasi Sarang Walet, pelaku meminta korban turun dari mobil, namun korban menolak. Saat korban meninggalkan lokasi, pelaku menembaki mobil korban. Korban kemudian mengamankan diri dengan masuk ke Mako Brimob Detasemen C Pelopor yang tak jauh dari TKP. Terima kasih telah menonton!